Halo Sobat Anggur Untuk video kali ini judulnya adalah Teknik pembuatan pot anggur Hemat air Di lahan sempit 2x1 meter Untuk menanam 6 bibit anggur Sistrim teralis Dan para-para Pada video sebelumnya Saya sudah memperlihatkan Pembuatan 2 kontainer besar Untuk menanam 4 pohon anggur Hemat air siraman Dan nutrisi Sistem teralis Sekarang saya akan Menambahkan 1 kontainer lagi Untuk menanam 2 pohon anggur Gabungan sistem teralis Dan para-para Bagaimana proses pembuatannya Ikuti terus Liputannya Sampai Akhir Untuk memaksimalkan Ruang kosong Yang ada di sekitar Greenhouse ini Maka saya akan Memindahkan Meja anggrek Ke meja lainnya Untuk menambah 4 pohon anggur Jenis lainnya Terlihat disini Kelopak bunga Angrek bulannya Sudah mulai bermekaran Dengan indah Dan esotiknya Sementara lagi Akan saya pindahkan Ke meja lainnya Karena Tempat ini Akan saya Tambah 4 pohon anggur Jenis lainnya Supaya tempat ini Menjadi maksimal Dan benar-benar Dimanfaatkan Untuk pertumbuhan Pohon anggur Meja anggreknya Saya ganti Menjadi lebih pendek Seperti ini Nanti akan ditata ulang Setelah Pembuatan Pot anggur Selesai Untuk menambah Satu kontener lagi Maka dibuat Pembesian Bentuk L Seperti ini Dan akan dipasang Besi vertikal Untuk tempat rambatan Pohon anggur Pemasangan Besi bolong-bolong Untuk menanam 6 bibit anggur Hemat air siraman Sistem tralis Dan para-para Sudah selesai Selanjutnya Akan dipasang Tali nilon Untuk rambatan Horizontalnya Besi berlubang Yang dipasang Di sini Semuanya Merupakan Barang bekas Terlihat Besinya Sudah ada yang berkarat Dengan ukuran 3 x 3 cm Dan sekarang Besi dengan ukuran ini Sudah tidak ada lagi Di pasaran Yang ada Ukurannya 4 x 4 Seperti ini Pemasangan Tali nilon Untuk rambatan Horizontal Sudah selesai Dan perluasan Meja anggreknya Juga sudah Dilaksanakan Tinggal Mejanya Ditutupi Kapet merah Supaya Tripleknya Tidak kena air Dan tahan lama Pemasangan Karpet merah Di atas Meja anggrek Sudah selesai Dilakukan Dan juga Tiga kontainer besar Dengan bak penampungannya Di bawah pot Sudah diletakkan Di tempat semestinya Tinggal Menata ulang Pelepakan Pot-pot anggrek Supaya Bisa dinikmati Keindahan Bunga-bunganya Penataan ulang Pot anggrek Sudah dilaksanakan Terlihat Pohon-pohon anggreknya Segar-segar Dengan daunnya Yang besar-besar Dan sebagian bunganya Sudah mekar Dengan cantik Dan esotiknya Inilah Kenikmatan hidup Yang dirasakan Bisa melihat Bunga-bunga yang indah Sedap di pandang mata Dan nantinya Bisa menikmati Sensasi Makan buah anggur Di kebun sendiri Hasil Budidaya sendiri Jadi Untuk bahagia itu Sederhana sekali Dengan kita bisa Memanfaatkan Lahan kosong Yang ada di rumah kita Bisa dijadikan Lahan yang produktif Dan hasilnya Dan hasilnya Bisa kita nikmati Inilah Hasil akhir Teknik pembuatan Pot anggur Hemat air Yang dibuat Yang dibuat Di lahan sempit Ukuran 2 x 1 meter Sistem tralis Dan Para-para Untuk menanam 6 Bibit anggur Semoga Tayangan Video Edukasi ini Bisa dijadikan Ide kreatif Dan Inspiratif Buat sobat semua Sampai jumpa Di video selanjutnya 6 jenis Anggur apa saja Yang akan saya tanam Di pot ini Dan medianya Apa saja Nantikan Videonya Dan Selamat Berkebun Sampai jumpa Sampai jumpa D khun Sayang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.